Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Galuka Subakti NIM 3319021 Disini saya akan mewancari teman saya Terkait tentang masalahnya COVID-19 Baik langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama adalah Bagaimana masalah tentang penyebaran virus corona Atau COVID-19 Bagaimana pendapat narasumber tentang masalah tersebut Menurut saya buat penanganan COVID-19 Di negara Indonesia ini Sudah maksimal untuk pemerintah Indonesia Tapi sayangnya untuk di bagian awal Ketika baru penyebaran COVID-19 Ketika di negara Cina Khusus di Wuhan Tidak seperti gerakan seperti Arab Ataupun negara-negara lainnya Dia langsung blok semua Akses wisatawan masuk ke negaranya Saingin Indonesia masih menerima Dari wisatawan luarnya Bahkan kasus pertama yang terjadi itu Di Depok Kalau tidak salah Kalau tidak salah itu dari Salah satu orang luar Yang tinggal di daerah Depok Dan akhirnya itu menjadi satu Kasus paling pertama kali di Indonesia Seandainya pemerintah lebih cepat Mungkin kasus tersebut Bisa dihindari gitu loh Ya untuk pemerintah yang saya nilai Saat ini ya cukup cepat Anggapannya Memang karena Saya tidak menyalahkan pemerintah pun Ataupun pihak lainnya Karena emang Ya Tahu lah Kalau penduduk Indonesia itu Agak sulit diatur Ataupun emang agak Anarki sebagainya Emang agak kurang terpik Untuk aturan-aturan yang dilakukan pemerintah itu Masyarakatnya kurang lebih Semangat dan lebih mematuhinya gitu Tidak seperti di Jepang Ataupun negara-negara lainnya Langsung ketika dia melakukan Blok semua area gitu kan Isolasi satu daerah Dia itu isolasi benar isolasi gitu Tidak seperti di rakyat Indonesia Ada pun ada yang masih bandel Ataupun nakal lainnya Itu mungkin yang menjadi faktor utama Cepatnya Penyebaran korona itu Di daerah tersebut Makanya Sampai hingga saat ini pun Korona sulit ditanggapi Yang pertanyaan kedua Apakah ada dampak Bagi kehidupan Narasumber Untuk dampak Sebagai pribadi Ya ada gitu loh Ketika saya mau pergi kemana-mana Mau pergi ke rumah Saudara Ataupun kerabat-kerabat yang lainnya Itu menjadi gimana ya Halangan bagi saya gitu loh Karena kita Di daerah tersebut Misalnya kan ada yang korona Ataupun kita Saya pribadi Gak bisa menggunakan Transportasi umum Seperti normalnya gitu kan Gak lalu asa gitu loh Kalau di saya pribadi gitu loh Nah itu Kalau soal pekerjanya Gimana mas? Kalau untuk Pengaruh dalam bidang pekerjanya Seperti yang diketahui Banyak PT-PT Atau bangsa-bangsa Bersambung lainnya Mengeluarkan banyak Karyawan-karyawan Lebih Dikurangi gitu loh Dalam pekerjaan gitu loh Nah itu berdampak bagi Sangat berdampak bagi masyarakat Khususnya gitu kan Yang bekerja dalam Segi PT gitu kan Ataupun yang lain-lainnya gitu kan Terus juga adanya Pembatasan kayak Di kerja itu kan ada yang Lebih kayak yang Kesehatan kan Jarak-jarak Jarak-jarak Terus juga kita harus Menjaga kebersihan kan Itu juga sangat Pengaruhi bagi pekerja tersebut gitu loh Kadang ketika kita Gak bisa jadi Jarak sosialisasi Antara kita pekerja-pekerja Jadi kurang Ataupun di lainnya Mungkin pekerja lebih Tegang ataupun lainnya gitu loh Mungkin dari seginya itu Ngaruhi Kalau buat pekerjaan mas sendiri Tentang Corona Itu menghambat aktivitasnya tidak? Untuk saya sendiri Jadi pekerjaan saya kan Peternak nih Iya Peternak Untuk saya sih Gak terlalu Berefek sih Tapi lumayan berefek besar Bagi saya juga Berefek juga lumayan gitu Tapi gak terlalu gitu loh Gak kayak seperti bidang-bidang kuliner Ataupun wisatawan kan Jadi ya Penghujung agak menurun gitu kan Kalau untuk di bagian saya Peternak kan Mungkin Kendalanya ditransportasi Ketika saya mau mengirim Bagian Bagian Saya kan Membasarkan unggas Itu kita ketika Mau mengirim ke Produser Produser Nah itu kita Agak terharang Di jalan Di transportasinya Karena gitu loh Berarti di transportasinya ya? Iya Transportasi khususnya itu Sangat mengganggu Sangat-sangat mengganggu Baik Pertanyaannya ketiga Apakah ada masalah-masalah psikologis Yang dialami pada masalah COVID-19 ini? Untuk masalah psikologis Untuk saya pribadi Ya mungkin Saya sebagai masyarakat Ya Agak takut Tentakan Tentakan Dan Ya namanya penyakit lah Itu kan bisa Mengancam nyawa gitu kan Apalagi Yang kita kan Kena keluarga gitu Bayangkan kalau Misalkan Saya nih Gak tahu Apalagi dia Inggrubasnya Dua minggu kan Itu gak ketahuan Cuma kayak meriang-meriang Bahkan ada yang Tanpa gejala gitu Nah itu Saya ngerinya itu Ketika saya keluar Ataupun kemana Kena saya gitu Dan keluarga saya kena Itu mungkin jadi kayak Ketakutan pribadi gitu Jadi kayak khawatir Lebih parno gitu ya Ya lebih parno Lebih tepat Jadi kayak takut gitu kan Ketakut keluarga yang kena gimana Gitu kan Saya kira-kita gak tahu gitu Oke oke Yang keempat nih mas Harapannya buat kedepannya Terkait tentang masalah corona Gimana mas? Ya harapannya Ya moga pemerintah Lebih maksimal lagi Lebih cepat ya Lebih cepat tanggap Dan lebih mungkin Lebih memperhatikan Masalah-masalah yang ada Di masyarakat Dari kecil hingga besarnya Gitu loh Dan Ya moga lebih Lebih bisa Progresnya lebih cepat ya Oke oke Baik segitu saja Terima kasih mas Iya makasih Ya mungkin segitu saja Wawancara dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Oke Wabarakatuh Terima kasih.